Bapak ini menjelaskan, Pak Hasan ini menjelaskan kayak ada selendang yang terbang di danau ini dan kemarin dari tahun 90-an ada bocah tenggelam di sini. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Sahabat Leluhur dan Singkar malam ini seperti biasa saya ditemani oleh tiga orang praktisi dari Leluhur dan Singkar. Saya perkenalkan Ki Goib dari Leluhur Palembang, ada Ki Raden Pakuan Jati dari Singkar Angin dan Ki Inel Jabarti dari Leluhur. Sahabat, saya akan coba bertanya mengenai lokasi ini. Menurut Raden Pakuan Jati sendiri, lokasi ini yang di danau ini apa yang bisa Raden lantap? Ya kalau di sini untuk energi yang cukup besar ya. Di lokasi kita ya? Ya, lokasi ini cukup besar. Sosok-sosok apa sih yang lebih dominan sih, yang lebih apa ya, sering mengadakan reaksi kepada interaksi kepada masyarakat di sini? Sosok-sosok di siluman ya. Di lokasi ini? Ya di lokasi ini, mungkin di danau ya. Oh di danau ini ya. Jadi mungkin nanti dengan... Kalau menurut Ki Inel Jabarti sendiri, di lokasi ini? Misalnya ya, ada pusaka. Ada pusaka. Mungkin yang udah lama terpendam gitu. Tapi belum tahu apa wujudnya. Oh kayak sebuah keris. Itu kita akan coba nanti mengungkap dari zaman apa di lokasi ini. Atau memang ada zaman kerajaan atau zaman dulu penjajahan. Menurut pandangan praktisi baik dari Luhur dan Singkar, itu dominan lebih ke siluman ya. Di sini emang mengganggu warga sini? Kalau menurut Raden, emang mengganggu atau apa ya? Karena ini kan terbengkalai ini. Tapi banyak juga penduduk lokasi ini yang mancing, mencari ikan di sini. Jadi mungkin di waktu waktu tertentu ya. Oh lebih-lebih waktu waktu tertentu ya? Mungkin bisa mengganggu ataupun menampakkan wujudnya. Oh baik sahabat. Dan mungkin banyak suara-suara juga. Ini saya sudah berinteraksi sama Raden Pak Wanjati dan Ki Inel, sama Ki Goib juga. Insya Allah malam ini Luhur dan Singkar akan coba menguat misteri apa sih yang selama ini diberbincangkan di lokasi ini. Untuk itu sahabat, nanti kita akan coba tanya narasumber di lokasi. Insya Allah jatuh kemudulah akhir. Itu narasumbernya. Sahabat ini saya bersama Pak Asan. Bagaimana Pak cerita di lokasi ini menurut Bapak? Sebenarnya tahun Bapak? Kalau di sini kan memang dikatakan ada yang galak pecah jalan itu pakai pecah selendang biru itu. Di lokasi danawannya Pak? Ini kan bekas galian untuk bangsal batu dulu. Oh dulunya bekas galian bangsal batu. Nah di sini tempat ini pernah kejadian yang sudah kecil meninggal itu. Sudah berapa tahun itu Pak? Tahun berapa itu? Tahun-tahun 90an? Sekitar itulah. Di sini jadi meninggalnya itu karena tenggelam di sini. Tenggelam, tenggelam. Tapi yang menurut Bapak sendiri itu selendang itu. Selain selendang, apa yang Bapak tangkap dari lokasi ini? Yang sering-sering itulah galak. Ya macam, kalau ada yang galak ketawa, lewat, terbang. Lebih-lebih ya kayak pecelana, pocong itu Pak ya. Di sini Pak berdirinya kampung ini tahun berapa itu Pak? Ingat Bapak? Ingat Bapak? Kampung ini? Tahu aku ya sudah dari tahun berapa sudah? Sudah ada tahun 70an ya. Sudah dari jaman aku tinggal di sini. Baik sepi ya sekitar tahun 70an lebih. Sekitar tahun 70an ya. Masih rumah. Jadi Bapak ini termasuk orang lama di sini? Iya lah. Sahabat ini Bapak ini termasuk orang lama di sini. Yang dulu mungkin belum rame seperti sekarang. Di sini Bapak ini menjelaskan, Pak Hasan ini menjelaskan kayak ada selendang. Yang terbang di danau ini. Dan kemarin dari tahun 90an ada bocah tenggelam di sini. Nah malam ini Pak insya Allah kita akan coba berkomunikasi dengan sosok yang di sini sama di batang sawit ini Pak ya. Kalau saya lihat di sini ada sosok Binderowo Pak ya. Kalau saya lihat karena dari tadi ngawasin saya. Jadi itu sahabat insya Allah malam ini kita akan coba berkomunikasi, berinteraksi dengan penghuni di sini. Di sini kita tidak mengganggu cuma ingin mencari informasi tentang jejak misteri yang kita buat. Insya Allah malam ini leluhur Palembang akan coba mengungkap. Jazakumullah khair. Jangan mengganggu depan saya. Sudah. Ya, sudah berhenti. Sudah. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Sudah berhenti buang. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Terima kasih. 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 duduk 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 berat belakang belakangnya berat oke oke sahabat kamera kita jadi ini berada yang hadir juga ini energi yang besar assalamualaikum kita tanya dulu ya assalamualaikum oh gak bisa jawab sahabat ya ya ada apa oh tadi anda lagi ngapain itu kami panggil anda lagi ngapain ya kita tidur apalagi malam mingguan ada apa ada yang ramai-ramai ya kami silaturahmi dan kami ingin mengetahui sikit sejarah tempat ini bisa anda ceritakan kepada kami tidak ada tidak ada apa apa yang ada caranya ya kami ingin mengetahui tentang cerita tempat ini tidak kenapa apakah anda bisa jelaskan kenapa kami terusik oh kalian terusik kedatangan kalian berbondong-bondong ke tempatku ya terus kami merasa terusik jadi kalian merasa terusik ya kami kan tidak mau usik kalian kami kan siaturahmi jadi anda tidak mengetahui tidak mau cerita cerita tentang tempat ini kenapa tidak mau cerita cerita lah mungkin kami bisa mengetahui tentang tempat ini ya bisa cerita tidak semudah itu oh tidak semudah itu terus apa biar agar kami anda bisa bercerita itu seperti apa jadi harus seperti apa biar kalian tentu cerita datang datang kemana kemana anda menganggu disini di lokasi ini anda menganggu menganggu anda menganggu anda disini anda sering menganggu ya 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 janganlah kalian menganggu atau menampakkan diri disini yang mengambil tentang anak kecil itu ulah kalian itu ya ulah kalian itu ulah anda itu wanita itu yang menganggu siapa yang menganggu wanita mana masuk ke sini ya sudah bisa hadir seorang perempuan itu di tengah danau itu ada apa ada pusat pusat air yang selalu ingin memakan korban anak kecil lembusnya kemana itu lembusnya kemana pusat itu sampai ke dasar ke dasar terus kamera ganti kamera ganti kamera 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 itu siapa itu kemana anda ya anda memanggil temannya dia memanggil temannya kamera jadi dia memanggil temannya kamera stand by kamera kenapa oke sahabat jadi ada sosok yang lain yang hadir ya ini siapa ini ini teman anda atau siapa bukan ini sosok yang lain hadir dan dari jauh oh dari jauh jangan lupa satu enggak jumpa enggak 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 takut kau iya emang punya dia takut enggak satu lawan satu iya iya nyapu kau kan enggak tak tahu kau yung kat dia mana kaitkan entam sampai tasik ajar yung sampai ia tahu lembak lah lembak lah main ini jangan main fisik ya jangan main fisik jangan main fisik jangan main fisik ya jangan main fisik pakai dalam aduh potos lah takut tutti sudah berğim di kurik se Terima kasih Oke sahabat, jadi kameramen juga kena ya Masuk kameramen ya Terpaksa kita harus juga mengganti kameramen untuk sementara Assalamualaikum Assalamualaikum Bisa bicara? Kenapa? Anda kenapa nangis? Kenapa? 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 Anda menangis Jadi ini Anda jen atau korin anda? Korin anda? Jen korin? Korin siapa? Yang pernah terjadi di sini? Ya Kenapa? Ada apa? Bisa bicara? Bicara bisa? Bicara bisa? Bicara bisa? Kenapa? Kenapa? Kenapa nge-nge? Kenapa nge-nge? Apa? Pakai tongkat Nge-nge pakai tongkat Kenapa anda? Kenapa nge-nge itu? Kenapa? Kenapa? Keliling? ya pulang ya kalau nggak mau pulang ya udah pulang ya oke pulang belakang belakang Uyuh mental belakang pulang ya awas oke jadi ada perubahan sosok ini ada perubahan sosok sahabat ya oke jadi sosoknya berganti sahabat berganti oke assalamualaikum sosok ular ya jadi hadirnya sosok ular sahabat ular ini sosok ular ular-ular ini war sanca ini paulal kobra assalamualaikum bisa bicara bisa bicara nggak dimana tempatnya dimana tempat anda dimana tempat anda dimana disana sosoknya ular anda sudah lama disana terus apa tugas anda disana itu apa kenapa apa itu ada gucci di sini ada gucci gucci dimana itu dimana posisinya musika eh musika boleh diambil boleh diambil boleh ambil bela ambil lebih ya ya Hai jangan ngomong tadi ngomong diam-diam baik terima kasih ya makasih ya pulang ya Hai Allah pulang lepaskan muntahkan 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 ayo keluarga keluargan 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 muntahkan 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 ya ya Bismillah Allah Nah tinggal kaki jauh keras yang dari danau dan ada yang di belakang kita seperti pohon sawit ya kaya itu sahabat nanti kira dipakuan jati akan coba melukis di kampas beliau Oh baik sahabat mungkin nanti setelah mediumisasi kita akan coba menarik sosok Hai yang tadi dimasukkan kedalam tubuh mediator kita ada benda Wallahualam katanya seperti gucci seolah nanti gigawib akan coba menarik benda itu Wallahualam sawab saya mengis Assalamualaikum hai 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 Huh hai 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 I Hai Hai M Terima kasih telah menonton!